Intro Tiga pelaku tindak pidana Asusila dengan cara memperkosa korbannya secara bergiliran akhirnya berhasil diringkus tim reskrim um Polres Simalungun. Dalam keterangan persnya, Kapolres Simalungun melalui baka Polres Kompol Zulkarnenpane mengatakan ketiga tersangka adalah FS, ZP, dan AK dalam pemeriksaan mengakui perbuatan bejat tersebut. Korbannya adalah seorang pelajar salah satu SMA di Simalungun yang masih berusia 17 tahun. Korban yang diketahui warga tiga raja kecamatan Silamahuta Simalungun diperkosa secara bergiliran oleh ketiga pemuda pengangguran tersebut. Peristiwa naas itu terjadi dalam sebuah gubuk di perladangan Cabe, Kelurahan Sari Budolok. Waka Polres Simalungun menjelaskan awal mula terjadinya peristiwa tersebut, di mana pada malam kejadian FS selaku pacar korban menjemput korban ke rumahnya. Setelah dijemput, korban kemudian dibawa oleh pelaku ke ladang cabe dan setibanya di ladang tiga orang teman pelaku sudah menunggu di sana. Salah satunya adalah JS yang hanya dijadikan sebagai saksi karena disebut tidak ikut terlibat melakukan pemerkosaan. Pertama yang mencabuli korban secara paksa adalah FS yang tak lain adalah pacar korban sendiri. Kemudian disusul oleh letar sangka ZP dan AK. Dalam pemeriksaan, para pelaku juga mengaku sudah pernah mengkonsumsi narkoba sebelumnya. Selesai mencabuli korban, FS selaku pacar korban kemudian mengantarkan korban pulang ke rumahnya setelah sebelumnya mengambil handphone milik korban. Dalam kasus ini, ketiga pelaku dikenakan pasal pidana pencabulan dan undang-undang perlindungan anak. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, salam Triberata. Digubuk milik Jeprik, J-CS ya, milik J-S. Terima kasih.